Halo, co-friend. Jika menemukan soal seperti ini, kita baca dulu ya pertanyaannya. Fpb dari bilangan 72, 98, dan 120 adalah pertanyaannya. Fpb itu apa? Atau faktor persekutuan terbesar. Dimana itu adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Dimana dalam kasus ini ada 3 bilangan ya, disini. Lalu, co-friend, bagaimana cara mencari Fpb? Caranya, disini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Tapi disini kakak akan gunakan satu metode yang namanya pohon faktor. Dimana pohon faktor itu apa? Dibagikan dengan bilangan prima terkecil untuk pohonnya ya. Dimana bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan nilai lain selain 1 dan nilai itu sendiri. Dan kenapa disebut terkecil? Karena nilainya dimulai dari angka 2 ya. Untuk memulai membaginya ya, kita bagikan dengan dimulai dari angka 2. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tuliskan nantinya ya. Nanti kita bisa lihat pada ketiga-tiganya nanti. Dimana faktor mana saja yang sama itu adalah Fpb-nya. Mari disini kita mulai ya langsung ya, co-friend. Semangat, kita pasti bisa ya. Langsung disini kita tuliskan co-friend. 72, 98, dan 120. Dibagikan dengan apa? Bilangan prima terkecilnya. Berapa? 2 ya. Jadi berapa? 36. Dibagi 2 lagi bisa jadi 18 ya. 18 dibagi 2 lagi bisa jadi 9. 9 disini dibagi 2 bisa tidak. Dibagi 3 jadi 3. Sekarang untuk 98. Dibagi 2 bisa bisa ya. Jadi berapa? 49 dibagi 2 bisa tidak ya. Dibagi 3 bisa tidak. Dibagi 5 tidak bisa. Dibagi 7 baru bisa ya jadi 7. Maksudnya bisa atau tidak itu apa kak? Dibagi sebenarnya bisa ya. Tapi maksudnya adalah tidak bulat. Dimana kita menginginkan semuanya adalah dalam bilangan bulat. Jadi maka dari itu kakak tadi sebutkan tidak bisa ya. Karena nantinya ketika 49 dibagi 2. Ya akan menjadi koma. Dimana kita maunya dalam bilangan bulat. Seperti itu ya. Sekarang 120 dibagi 2 bisa ya. 60. 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 2, 50. 15 dibagi 2 bisa tidak ya. Dibagi 3 jadi 5 disini. Seperti ini ya. Jadi sekarang apa? Kita tuliskan bahwa 72 itu apa saja coverage. 2 x 2 x 2. Ya. Kali 3 x 3. Sementara 98 itu apa coverage disini dituliskan ya. Adalah 2 x 7 x 7. Sementara 120 itu apa coverage adalah disini. 2 x 2 x 2. Ya. Kali apa? 3 x 5. Lanjut ya coverage ya disini. Kita mau buat faktorisasi primanya ya. Maksudnya ketika kita punya contohnya disini. Apakah 3 yaitu A x A x A ya. Bedanya dengan yang tadi kita tuliskan adalah. Ini kita tadi tuliskan dari datanya ya. Dari kita interpretasikan dari pohon faktornya. Sekarang kita mau tuliskan faktorisasi primanya. 72 itu apa? A ini tadi mewakili angka. Berarti adalah artinya 72 itu dari 2 pangkat 3 faktornya ya. Kalikan dengan 3 kuadrat ya. Sementara 98 itu 2 x 7 kuadrat. 120 itu apa coverage 2 pangkat 3 x 3 x 5. Seperti ini ya. Maka sekarang kita mau cari apa coverage itu adalah FPB-nya. FPB ini apa? Faktor persekutuan terbesar. Artinya cari faktor yang ada di ketiga-tiganya ya. Tapi ambil pangkat terkecilnya. Berarti ini 2-nya dari ketiga-tiganya. Ambil pangkat terkecilnya 2. 3 sudah ya tidak ada ya. Karena disini 3 tidak ada di 98 ya. Maka FPB-nya langsung kita bisa simpulkan adalah 2 ya. Tuliskan disini. Ya titik 3 ya. Sebagai kesimpulan FPB dari berapa? 72. 98. Dan 120 adalah berapa? 2. Wah seperti ini ya. Ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di soal berikutnya ya ko friends. Semangat selalu.